Bia dan Cukai Karimun, Kepulauan Riau memusnahkan ribuan handphone dan laptop ilegal serta jutaan batang rokok di lapangan pemusnahan Bia dan Cukai, Kepulauan Riau Pemusnahan ini merupakan hasil penindakan pada Triode tahun 2020 hingga tahun 2022 Sebagai mana diketahui ketentuan impor handphone untuk badan hukum harus memiliki pendetapan sebagai importer terbatas dan persetujuan impor yang keduanya diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Perizinan tersebut juga mengatur standar teknis produk sehingga terjaminnya hak konsumen untuk handphone bawaan penumpang Sedangkan untuk rokok, Bia dan Cukai akan menindak tegas setiap peredaran rokok yang tidak memenuhi ketentuan pelunasan Cukai yang sah Kita bakar ini mereka yang tidak bisa punya email dan dimasukkan secara ilegal atau tidak pakai izin Karena kita tahu ketentuan untuk peredaran di Indonesia atau masuk dari luar negeri harus memenuhi ketentuan dari health phone Berapa tadi Indan? 3 ribuan kurang lebih 3.300 berapa tadi ya kurang lebih 3.300 nanti dirilis kita ada itu Ini dari Barang? Total potensi kerugian dengan rokok ya nanti kita rokok juga ada 2 jutaan batang itu dan itu kita kumpulkan sejak tahun 2020, 2021 dan 2022 Barang-barang ilegal tersebut selain merugikan negara secara matril berupa tidak terpenuhinya pungutan negara selain itu menimbulkan dampak Berupa terganggunya stabilitas pasar dalam negeri dampak kesehatan maupun sosial termasuk juga tidak terpenuhinya perlindungan terhadap masyarakat Tim Liputan Gurindam TV, Karimun, Kepulauan Riau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!" Terima kasih telah menonton!